Hai assalamualaikum selamat pagi tak selam sejahtera Oke tak ini saya membuat tutorial cara menggunakan telepon ikan ya karena sekarang rawan tak di grup-grup itu sahabat tahu tak banyak yang kena tangan tak karena apa tak saya lihat itu tak yang kena tangan rata-rata itu yang anu tak cara main framenya itu tak ya mohon maaf bukannya saya ingin gimana aja rata-rata yang pegangnya gini tak jempol sama telunjuk ya gini tak yang handle ya jempol sama telunjuk yang gini saya sasarkan pakai frame genggam dan nggak harus beli ke saya aja buat sendiri silahkan mau beli yang lain silahkan intinya aja filmnya yang genggam gini aja ya yang model genggam ini ya filmnya aja oke dan cara menggunakannya gini aja saya buat tutorial lagi soalnya yang pertama itu kurang ya gimana ya masih capanulah cap sungai hanyut-hanyut lah ini ya kalau saya gini ini gak cara mainnya aja gini aja saya dari atas nih jak ruidnya aja ini jak ruid-ruid pasir ini ada di atas ya ini harinya ini saya cantong gini tak fremnya gini ya caranya aja ini tak fremnya dari atas gini jadi saya barengkan miring ini tak gini ya berkah miring Pak coba ya ini nah itu kan jalan-jalan ayo cepetan Oh iya berapa ini ya berapa rumput-rumput ini aku terlalu keras bahaya bersih sip lagi putar-putar dikit oh iya jah dan lagi jah gini jah kalau apa ya penjelasannya jah kalau megang frame nya walaupun genggam tapi megang nya lurus gini jah nanti setelah narik karet jah itu jah apalagi karet nya rada besar sih nanti power nya akan gini jah tangan kita akan nungging gini jah karena setiap saya simak rata-rata teman-teman tuh yang kena daerah sini jah daerah sini yang kena itu jah jadi gini jah kalau megang frame itu kalau gini jah posisinya jah posisi lurus gini pas gini posisinya penjelasan narik karet itu akan nungging gini jah otomatis kalau ya pe tersendat atau gimana jah ya bisa-bisa dicusul daerah sini jah disutik-sutik vaksin itu jah nyeri-nyeri sedap mungkin jah ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu jah yang namanya apes jah apapun yang kita pegang kalau mengenai kita itu sudah bisa jadi wajar sih cuman ya intinya gimana ya jah carilah cara-caranya agar gimana ya jah supaya lebih aman aja karena saya lihat di grup luar negeri sana saya nggak bisa sebutin pernah saya dalam tahun ini kalau nggak salah itu ada yang pakai safety itu jah safety kayak kulit sama sedalamnya plat stainless itu masih kena aja tangannya tapi bukan di daerah stainlessnya kena daerah lengan sini jah pernah saya itu cak nyimak cak ya karena apa ya mungkin cara nadinya terlalu lungging gini itu cak terlalu lungging lurus cak bukan frame nya cak tegak cak gitu cak jadi saya sarankan mainnya itu cak kan uca ketawa otok yono itu fingerstyle cara mainnya fingerstyle miring gini cak bukan fingerstyle gangsterstyle kalau fingerstyle itu gini cak dipol sama tunjuk cak kata para senior-senior ini cak gini cak jadi ya saya sarankan miring gini cak ya miring gini cak miring kalau lurus gini cak oh masya Allah cak takut ketusuk sininya cak kalau miring gini cak sama halnya kita pegang gas motor itu cak gini cak mana mungkin gini gini pegang gas yang gak mungkin cak gini cak jadi harus saya sarankan miring cak gini cak karena frame saya ini cak lebarnya 6,5 ini cak fullnya 6,5 jarak kariknya saya gak tau gak ukuran saya cak intinya feeling saya segitu-segitu sudah gak pernah ukur-ukuran saya cak intinya lebarnya saya ukur aja dan panjangnya cak panjangnya sekitar berapa ya 12,5 atau 13 ini cak gini gak kecil cak ya jadi saya sarankan miring gini cak miring gini cak dan tak lupa di cek kariknya cak apa ya yang namanya apa situ ya kita gak tau kejadian ini seperti itu kita gak mengharapkan lah ya seharusnya ya lebih berhati-hati ya intinya kalau pakai safety ya lebih safety lah cak intinya jangan lupa berdoa sesuai keyakinan masing-masing gini cak jangan lupa lah berdoa lah jangan yakin oh aku harus gini-gini jangan berdoa dulu cak gini cak nah selepas itu ya tenang jangan terlalu tergusak-gusak lihat ikan atau apa cak ya kalau kita terlalu keburu kita lupa nyandolin pernah saya cak gini cak ini cak cuman posisi paku ini dari miring dari bawah gini cak jadi karet ini otomatis gini cak karetnya cak otomatis seperti ini cak gini cak jadi apa ya cak frame saya ditabrak paku cak ini cak mana ya ini cak ini ditebrak paku cak ini cak pernah ditebrak juga cak karena saya terlalu keburu cak pas itu bareng ngetapel sama si Arif Simacu sama senar molo cak si kapten sabit itu cak sama senar molo cipati itu cak saya kena cak kena ininya cak kena frame tapi cak saya kan genggam gini cak ya Alhamdulillah masih gak hapes ya mudah-mudahan kita diberi selamatan lah selalu diberi selamatan video ini awal akhirah amin 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 ya robbal alamin oke cak ya cukup segitu dulu cak saya bosan buat tutorial TV begitu cak inilah semua pulang dah cak capek saya cak aduh lapar saya cak oke cak ini sampai panjang terima kasih telah menonton channel datin semoga terhibur semoga paham kalau gak paham silahkan berkomentar cuman mohon maaf ya kadang saya lama balasnya cak karena maklumin cak hp saya ini yang buat ngerekam ini cak dipegang wonaan ya maklumlah cak saya orang desa cak ya keterbatasan lah cak banyak yang kurang cak marah malah banyak yang kurang sekali cak jadi ada ributan hpnya cak oke cak khas wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati